Selamat pagi semua, kali ini aku akan share video aku tentang gimana sih cara aku kasih makan kura-kura aku Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam kandang, oke? Tuh, udah disambut ya sama res, terus ada res, ada juga ini Ambon, Ambon yang paling gede nih, ini aku yang paling gede ini Ambon Ini Ambon udah sering ngelur di tempat, apa, di Kualangku ini udah sering ngelur, lihat Nah gitu, ukurannya udah cungguh banget ya, berapa ini, 20 cm lebih lah ini, ukurannya cungguh, keren yang mantap, warangnya juga bagus tuh Mirip Force Tenny, Force Tenny yang masih selalu sih itu, keren, mantap, ini sudah sering ngelur Nah, sejujurnya semangat aku review kura-kura aku juga aja deh, yang pertama itu ada res Nomornya sebenernya, eh sudah tau lah ya, kalau res itu apa, kura-kura Brazil, kura-kura Brazil yang ada di pasaran, kemudian yang Brazil ada 1, Silicon Brazil 1, 2, sama 3 yang ini nih Tiga, kemudian, beberapa juga ada anakan Brazil itu, padahal di sana itu, yang ukuran 6 cm sampai 8 cm itu ada di sana Terus, ada apa lagi, oh iya, ini juga ada ambun lagi, ini ambun, janganlah betul, ini petina lagi, ini video yang kemarin ini, yang baru menelur kemarin Nah, ini bagus, tapi masih agak gedehan yang ini nih, ambun, sama ini jantannya aku ambil ambunnya nih, tuh ambun Oke, jantannya nih, cekung banget, mantep kan Ini ambun, jantan, betina, betina, jadi satu jantan dua betina Nah, saya lanjut review lagi Ini ada Gak tau ini, masuknya yellow belly atau hybrid Soalnya, bedanya itu kan, atau plastron itu, puning polos, gak beda sama sekali, tapi TV-nya itu merah Oh, cakar aja Tuh, tuh, tuh Tuh Ini itu merah Kemungkinan sih, hybrid, ya lebih sama res Kemudian, ada juga yellow belly yang pure, itu jantan ada dua ekor Ini yang masih juve sih, tapi udah mulai gerai Sekecil ini, pusaran 12-13 cm Kemudian, oh, jantannya itu kabur tuh Ini, ini jantan Bunda dewasa Yellow belly juga nih, aku loh, datang kesini Nih, jantannya nih Jantannya nih Jantannya nih, nah ya, aku tangkep Nah, ini dia jantan Jantannya, disini kewandu Seperti ini aku juga ada Malem bagi, seperti pina Nah, cuma ini ada Seluruh ini, soalnya Airnya gak selalu bersih Aku juga jarang balik kan, jarang balik kesini Nah, ini juga paling sebelum Sekali aku ganti, soalnya kadang Terima kasih Jadi, terima selur Nah, ini ya lebih lagi Sama satu lagi ini Nah, ini line nya itu Nah, line Line di titiknya itu gak Ini ya, enggak ada isi Nah, line di titiknya itu gak Ini udah nyambung kan Karena akhirnya gak nyambung Tuh Kalau lebih itu kan nyambung Biasanya nih, contoh menurut Ya lebih itu kan nyambung, kalau tadi kan juga nyambung Oke Kita cek yang di sebelah sana ya Kita masuk aja kesana lah, coba Disini itu Banyak yang kecil-kecil tuh Res Res juga yang kecil-kecil banyak nih Ini hasil anak kami di kolam ini sendiri Lepas alami ya Ini juga ada yang lumayan bagus nih Tuh Ini Disini yang ukuran segini tuh Pisaran ada Hampir sepuluh ekoran ada Itu muncul disana semua tuh Soalnya kalau usia masih pada pemalu Nah, ini yang paling bagus nih Ini Cerahnya paling keren Di antara yang lain Terus ada lagi Itu Ovadia sinensis Atau Kavatar Nah Ini Apa dia Apa dia Apa dia Ini Ini Kemungkinan Pepin atau janten Masih aneh Soalnya Ini aku juga masih ragu Ada perbandingannya Kanan petingannya itu Ini Ini Aku biarnya dari kecil nih Sekarang udah Jalan-jalan 220 cm adalah Tuh Hehehe Oke Lanjut lagi yang belum Itu Kura-kura Dajat Itih Dajat Dajat Nih Nah Nih Atau ini dadat petingnya yang Apa aku kurang tidak kurang begitu tahu yang kurang-kurang dadat peting itu jenisnya apa aja cuma ini tuh bagus warangnya agak cerah oh ini jangkau betina soalnya ada satu lagi ntar ntar satunya mana ya mana sih satunya oh ini ini dia ini juga juga putih juga nih tapi gak tau jenisnya tapi ini warangnya tuh lebih gelap dibandingkan yang tadi itu orangnya terus ada map turtle ya ada satu jantan di ketina tidak susah menjaga ini ini tuh yang kecil tuh jantan semua yang jantan tuh dari kecil disini jadi sering digigitin sama kura-kura lain ini yang jantan nah ini yang ketina nih yang lebih gede ada satu petina lagi ini jangkau susah curi-curi kepalanya tuh nah satunya ngulang gak tau kemana aku gak apa-apa yang itu kita langsung kasih makan aja oke oke kita kasih makan mbak aku tuh hari ini biasa kasih makan ini ini pelet lele pelet-pelet di sini tuh aku kan ambil itu ukuran yang kecil sih soalnya di sini ada yang gede-gede kecil kan kurang-kurang jadi aku sama ratain kasih makanya yang kecil-kecil aja bakanya biar semuanya masuk jadi gak usah beli-beli yang banyak lagi aku juga disini di kolam itu tak kasih ikan buat jaga-jaga misal telat ngasih makan soalnya kan ini yang ngasih makan bukan aku juga kan soalnya aku kadang juga lupa ngasih makan jadi aku tutupi sama orang tua jadi yang di kolam itu ada jenis ikan beberapa ikan asli ikan kali sih semuanya ada ikan sepat nih sepat terus juga ada ikan betik kalau orang sini tuh betik gak tau di daerah kalian itu namanya itu apa ikan betik tuh yang biasa dikali itu sama juga ini ada ikan gapi iseng-iseng aja ikan gapi taruh disini sultan kali ya gapi taruh disini itu sih cuma buat-buat jaga kehabisan stok makan jadi kalami makan miliki disini kita langsung kasih makan aja kalau udah mau laporan tuh gini gitu pada antri kita kasih makan yang disini juga makan 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 ikan-ikan juga pada makan ikan-ikannya juga makan kita semua alami semua makan baik-jumpa bye selamat menikmati